Anda menyaksikan tepik petang, pemirsa ikan berformalin marak beredar di Jakarta. Untuk menjagaannya, Polda Metro Jaya mengita sekitar 150 ton ikan impor dari Cina dan Pakistan dari sebuah gudang di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Ribuan dus ikan berformalin memenuhi bidang pengolahan ikan di kawasan Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam penggerbegan yang dilakukan oleh aparat dari Birbol Air Polda Metro Jaya, ikan-ikan yang dikita diantaranya jenis lemuru, sayang, wongyang, dan salem yang diimpor oleh PT. Benua Adi Sejahtera dari Cina dan Pakistan. Setanggung-tanggung totalnya ada sekitar 150 ton ikan. Rincangannya, ikan-ikan terkebut akan dijual di sejumlah wilayah di Jakarta. Untuk yang kedua kalinya, untuk membuktikan itu tentunya kita perlu hasilnya. Sehingga kita ambil sampel lagi, ada 4 jenis ikan. Ada lemuruh, pongyang, salam, dan merayang. Ternyata 3 jenis ikan ini rata-rata mengandung formalin. Lemuruhnya, pongyangnya, sama salamnya mengandung formalin. Pegerbegan ini adalah pengembangan dari hasil penangkapan kapal KM Bintang Batavia di perairan Teluk, Jakarta. Di dalamnya aparat menemukan sekitar 4 ton ikan berkormalin. Apakah banyaknya temuan ini mengindikasikan peredaran ikan berkormalin marak di Jakarta dan lolos dari penawasan aparat sejak lama? Demikian laporan tim melibutkan topik Novi Zakaria dari Jakarta.